Terima kasih Anda masih bersama kami dalam suguhan sepijuk berita. Kebutuhan minyak goreng saat ini cukup tinggi untuk membantu warganya. Pemerintah Kota Madiun menerima bantuan atau CSR 10 ton minyak goreng. Selain itu juga beras serta sembako. Tiga perusahaan memberikan bantuan berupa minyak goreng, beras hingga sembako kepada pemerintah Kota Madiun. Total bantuan yang diterima diantaranya minyak goreng 10.000 liter atau 10 ton, beras 20 ton serta paket sembako 190 paket. Bantuan tersebut bakal disalurkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau VVD Kota Madiun. Wali Kota Madiun Maidi mengatakan bantuan dari tiga perusahaan tersebut didilai sangat membantu kebutuhan masyarakat. Terlebih minyak goreng yang kini sangat dibutuhkan masyarakat di tengah harga di pasaran yang tinggi. Untuk itu pihaknya meminta kepada masyarakat untuk tidak khawatir terkait kebutuhan pokok. Hari ini kita akan terus pinter terus, mulai besok terus, bahan sudah habis alhamdulillah ini dikirim-kirim dikirim. Ini menandakan bahwa doa dari teman-teman masyarakat Madiun itu luar biasa ya. Ini yang kita lakukan pada hari ini dan seterusnya. Maka masyarakat Madiun tidak usah panik. Pokoknya masyarakat Madiun, masalah kebutuhan dasar, semuanya tersebut. Semuanya tersebut ini. Alhamdulillah teman-teman berbantu, teman-teman berbantu secara langsung. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan secara bertahap kepada masyarakat yang membutuhkan. Bantuan ditarjetkan dapat terselurkan tepat sasaran. Chris Wanto, JTV, Madiun